Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ketemu lagi ya teman-teman untuk belajar mecem oke kita hari ini akan bahas di buku soal cerita di buku halaman 38 oke teman-teman bisa buka buku halaman 38 oke ya nah disitu soalnya yang nomor 2 cita ate one third of a pizza jadi cita makan sepertiga bagian pizza John ate one sixth of the same pizza jadi John makan sepertiga bagian pizza yang sama what fraction of the pizza did they eat all together berapa pecahan atau berapa bagian dari pizza yang mereka makan bersama cita makan sepertiga John makan sepertiga berarti yang mereka makan bersama ada berapa bagian diapain oke betul ditambah jadi sepertiga ditambah sepert enam oke ya sepertiga dan sepert enam itu adalah unlike fraction apa pecahan yang denominatornya atau penyebutnya berbeda tidak boleh langsung tidak boleh langsung ditambahin terus caranya menambahin bagaimana sebelumnya sudah belajar kita harus ubah jadi like fraction kita harus ubah jadi pecahan yang penyebutnya sama terus penyebutnya jadi berapa yuk kita cari perkalian tiga perkalian tiga tiga enam sembilan dua belas lima belas lapan belas dan seterusnya ya bunda gak lanjut oke sekarang perkalian enamnya yuk enam dua belas lapan belas dua empat ini dan seterusnya banyak ya oke kenapa bunda gak lanjut karena disini udah ketemu angka yang sama di perkalian tiga dan perkalian enam kita lihat angka terkecil yang sama berapa enam nah kalau udah ketemu enam berarti disini kita rubah jadi enam denominatornya oke ya nah sepertiga ini udah hapus dulu deh ya sepertiga dirubah denominatornya jadi enam yang seperenem juga harus dirubah denominatornya jadi enam caranya gimana yuk kita bahas satu-satu ya oke sepertiga tadi denominatornya dirubah jadi enam oke caranya gimana nah tiga biar jadi enam diapain dikali dikali berapa dikali dua nah tiga jadi enam kan dikali dua berarti kalau bawah dikali dua yang atas yang atas juga harus dikali dua berarti satu dikali dua berapa dua oke ya ini dua terus ini juga sama denominatornya dirubah jadi enam enam jadi enam tetap kan dikali satu atau tetap berarti yang atas juga dikali satu satu kali satu satu jadi yang sepertiga dirubah jadi dua per enam yang sepertiga tetap jadi satu per enam sekarang kita balik ke soal yang berarti yang sepertiga tadi dirubah jadi dua per enam yang sepertiga tetap satu per enam ya nah karena denominatornya udah sama berarti kita tinggal tambahin atasnya numeratornya tinggal tambahin pembilangnya nah dua ditambah satu tiga berarti jadi tiga per enam oke ya begitu nanti ya tiga per enam nah tiga per enam ini bisa disederhanakan nah ini bunda hapus dulu tiga per enam itu bisa disederhanakan artinya disimplify dikecilin lagi caranya gimana nah kalau tadi merubah dari unlike fraction ke like fraction atas sama bawah dikali dengan angka yang sama kalau sekarang disederhanakan atau disimplify nah angka ini atas bawah dibagi dengan angka yang sama oke ya nah caranya dibagi berapa lihat angka tiga sama enam sama-sama bisa dibagi tiga di perkalian tiga ada angka tiga di perkalian enam atau ini sama-sama dibagi dengan angka yang sama kita urut dari yang paling kecil deh tiga dibagi jangan satu ya kalau satu nanti tetap nah tiga dibagi dua bisa enggak tiga dibagi dua enggak bisa karena di perkalian tiga enggak ada angka dua terus tiga dibagi enam dibagi dua ini tiga bagi dua enggak bisa enam bagi dua bisa tapi atasnya enggak bisa jadi enggak boleh dibagi dua jadi kita cari angka lain lagi dibagi berapa dibagi tiga tiga dibagi tiga bisa karena di perkalian tiga ada angka tiga enam dibagi tiga juga bisa karena di perkalian tiga juga ada angka enam oke ya berarti sama-sama bisa jadi tiga dibagi tiga satu enam dibagi tiga dua jadi satu per tiga ditambah satu per enam itu hasilnya satu per dua makanya di buku dia bilang they ate one half of the pizza altogether jadi mereka makan satu per dua bagian pizza secara bersama sama gitu ya oke itu adalah penjelasan halaman 38 nomor dua nah sekarang teman-teman bisa juga buka halaman 40 nomor 6 yuk itu ada soal cerita juga kita akan bahas di nomor selanjutnya ya oke selanjutnya kita akan bahas halaman 40 nomor 6 nah disitu soalnya Yani ate one third of a cake jadi Yani makan sepertiga of a cake Eva ate one of the same cake Eva makan sepersembilan of the sepersembilan bagian dari kue yang sama oke ya Budi ate three nin of the same cake Budi makan tiga persembilan bagian dari kue yang sama what fraction of the cake did they eat all together berarti berapa pecahan atau berapa bagian dari cake yang mereka makan secara bersama sama oke diapain Yani makan sepertiga one third Eva makan sepersembilan one nin Budi makan tiga persembilan three nin berarti yang mereka makan bersama berapa diapain sama yang tadi ya cuma ini bedanya tiga orang berarti diapain oke benar ditambah berarti sepertiga ditambah sepertsembilan ditambah tiga persembilan oke nah ini sepertiga ditambah sepertsembilan ditambah tiga persembilan udah sama denominatornya atau penyebutnya ini sama ini udah sama oke ini belum kan nah jadi ini harus disamain dulu caranya jadi berapa ini kan ada tiga sama sembilan jadi kita cari perkalian tiga sama sembilan oke udah hafal perkalian tiga tiga enam sembilan dua belas lima belas dan seterusnya ya nah perkalian sembilan sembilan lapan belas dua tujuh tiga enam dan seterusnya kenapa bunda gak lanjutin karena ini bunda udah ketemu angka terkecil yang sama sembilan jadi semua denominatornya dirubah jadi sembilan ini berarti tetap gak berubah karena udah persembilan kan ini juga gak berubah berarti yang harus dirubah sepertiga dirubah jadi persembilan oke ya tiga berubah jadi sembilan dikali berapa ini tiga ini perkalian tiga biar jadi sembilan satu dua tiga berarti dikali tiga kalau bawah dikali tiga berarti yang atas juga harus dikali tiga satu kali tiga tiga oke berarti sepertiga ini berubah jadi tiga persembilan oke ya sepertiga berubah jadi tiga persembilan terus sepersembilannya tetap ini sepersembilannya tetap ini tetap sepersembilan plus tiga persembilannya juga tetap ini tiga persembilan juga tetap oke ya jadi sepertiga dirubah jadi tiga persembilan satu persembilan tetap satu persembilan tiga persembilan tetap tiga persembilan udah habis itu karena denominatornya udah sama tinggal kita jumlahin atasnya tinggal kita jumlahin numeratornya tiga tambah satu empat empat tambah tiga tujuh tujuh persembilan oke jadi they ate seven names of the cake jadi mereka makan tujuh persembilan bagian kue oke teman-teman nah itu adalah penjelasan soal cerita halaman empat puluh nomor lima oke selanjutnya kita akan bahas soal cerita halaman empat puluh satu nomor delapan yuk teman-teman bisa buka bukunya halaman empat puluh satu nomor delapan oke sekarang kita masuk ke soal halaman empat puluh satu nomor delapan disitu soalnya kita baca bareng-bareng dulu ya daddy and eddy had daddy and eddy had an apple each daddy and eddy had an apple each jadi daddy dan eddy mempunyai masing-masing satu apple ya daddy ate seven eighth of his apple daddy makan 7 per delapan bagian dari apple and eddy ate three fourth of his apple dan eddy makan 3 per empat bagian dari apple what a fraction of apples did they eat all together berapa pecahan berapa pecahan atau berapa bagian apple yang mereka makan bersama-sama sama kayak tadi kan daddy makan 7 per 8 eddy makan 3 per 4 bagian berarti berapa bagian yang mereka makan bersama-sama berarti diapain ya betul ditambah ya 7 per 8 ditambah 3 per 4 kita juga gak bisa langsung jumlahin kenapa karena ini masih unlike fraction denominatornya masih berbeda jadi harus kita samain dulu ya caranya gimana kita cari perkalian 8 dan perkalian 4 dulu oke perkalian 8 8 16 2 4 3 2 40 dan seterusnya oke dihafal ya kelanjutannya atau perkalian 4 sekarang perkalian 4 yuk 4 8 12 16 20 dan seterusnya kenapa udah bunda stop segini karena udah bunda udah ngeliat ada angka di perkalian 8 dan perkalian 4 yang sama udah ketemu angka terkecil yang sama yang mana nih angka 8 oke ya berarti 7 per 8 dirubah jadi bawahnya 8 berubah enggak enggak berarti ini tetap 7 ya nah sekarang yang 3 per 4 yang 3 per 4 bawahnya juga harus dirubah jadi 8 oke caranya gimana 3 per 4 sama dengan ini bawahnya 8 4 ke 8 diapain dikali berapa 4 nih perkalian 4 biar ketemu angka 8 dikali berapa 1 2 oke dikali 2 atau kita hitung perkalian 4 perkalian 4 sampai ketemu angka 8 4 8 4 8 ketemu 2 kan berarti 4 biar jadi 8 dikali 2 karena bawah dikali 2 berarti yang atas juga harus dikali 2 oke 3 kali 2 kita hitung perkalian 3 sampai jarinya 2 oke ya perkalian 3 3 6 berarti 3 kali 2 6 oke ya berarti 7 di sini 3 per 4 berubah jadi 6 per 8 oke berarti 7 per 8 tetap 7 per 8 ditambah 3 per 4 berubah jadi 6 per 8 udah kita tambahin karena ini udah bawahnya sama kita tambahin atasnya 7 tambah 6 13 oke jadi ini 13 per 8 nah kemarin udah kita belajar kalau atasnya lebih gede dari bawahnya kita bisa jadikan pecahan campuran waktu belajar di matematika udah ada kan caranya gimana jadi pecahan campuran caranya kita kali dengan perkalian rumah 13 dibagi 8 oke 8 perkalian 8 tadi 8 16 2 udah lebih kan berarti mundur 1 berarti hasilnya cuma 1 1 kali 8 8 nah 13 dikurang 8 berapa oke 5 berarti hasilnya 13 per 8 itu adalah berapa 1 nih 13 per 8 jadi 13 per 8 kalau dirubah jadi pecahan campuran jadi 1 oke ini sisanya 5 kan 5 per 8 oke jadi they eat 1 and 5 5 eat apples all together oke nah untuk hari ini penjelasannya cukup sekian ada 3 soal cerita tolong dipelajari ya oke tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati